Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon melalui Panitia Pengurutan Suara, PPS, dan Panitia Pemilihan Kejamatan, PPK Cibobar melantik sebanyak 21 kelompok penyelenggara pengurutan suara atau KPPS yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A. Cilegon. Anggota PPK Cibobar, Rosikin, mengatakan, pihaknya telah melantik sebanyak 21 orang KPPS untuk ditempatkan di TPS lokasi khusus atau loksus di lapas Kelas 2 A. Cilegon. Dilantiknya KPPS ini dilakukan untuk melayani para warga pinaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 mendatang di TPS loksus. Jadi kita sudah selesai melakukan pelantikan terhadap KPPS yang baru, ini di loksus, yaitu berjumlah 3 TPS, berarti untuk KPPS-nya berjumlah 21 orang. Yang menjadi perbedaan mengapa pelantikannya di sini, karena kita ini di Kecamatan Cibobar mempunyai TPS loksus. Rosikin menjelaskan para anggota KPPS yang dilantik ini merupakan para pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A. Cilegon, bukan dari pihak luar, karena para pegawai lapas mengetahui secara detail jumlah warga pinaan tersebut. Sementara itu, pada Pilkada Serentak 2024 ini, pihak KPU Kota Cilegon menyediakan sebanyak 3 TPS loksus, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A. Cilegon. Dengan masing-masing TPS, terdapat 7 orang anggota KPPS. Ali Andri Ibrahim, Jurnalis Batan TV dari Cilegon, memberitakan.